Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Jadi 5 faktor X dalam melakukan dips yang sering orang lakukan Jadi kali ini saya akan memberikan teknik yang benar cara melakukan dips Jadi yang pertama itu, posisi shoulder tidak boleh ke depan ya atau baru ya seperti ini Itu salah ya Yang kedua, kita tidak boleh melakukannya terlalu cepat naik turunnya seperti ini Itu salah Kemudian yang ketiga, sikunya tidak boleh terlalu kebuka Terus yang keempat, posisi badan tidak boleh terlalu turun ke bawah Yang kelima Itu badannya tidak boleh diayun ya Pada saat turun naiknya itu badan tidak boleh diayun Jadi cara melakukan dips yang baik dan benar Ya, adalah begini Posisi kaki di bawah bisa lurus Bisa dilipat Ya Terus badannya pada saat turun Itu lurus Ya Sikunya rata-rata air di belakang ya Ok, nahi Semoga disitu Kawan-kawan semuanya bisa paham ya Cara melakukan dips yang baik dan benar Jadi itulah tadi Contoh ataupun cara Melakukan dips yang baik dan benar ya Semoga tips tadi Bisa berguna bagi kawan-kawan subscriber Dimanapun berada Khususnya di Indonesia Dari Sabang sampai Rafek Terima kasih telah menonton video saya sejauh ini Terima kasih juga telah mendukung channel saya Jangan pesan-pesannya menonton video yang akan saya persembahkan kembali Bukan seberapa berat yang anda angkat Tapi Semberapa tepat Anda melakukannya Natural Selalu yang terbaik Terima kasih Terima kasih